Bakal Capres Ganjar Pranowo menempati elektabilitas tertinggi di wilayah Jawa Timur menurut hasil survei terbaru indikator politik Indonesia. Survei terbaru indikator politik Indonesia terkait peta elektoral di Jawa Timur ini dilakukan pada 14 hingga 20 September 2023. Dalam simulasi tiga nama, Ganjar Pranowo yang merupakan bakal Capres dari Partai Perindo unggul dengan angka 43,9%. Sementara itu di posisi kedua ada Prabowo Subianto dengan nilai elektabilitas 33,8%. Sedangkan Anies Baswedan menempati posisi ketiga dengan angka 14,4%. Sementara itu hasil survei elektabilitas Cawapres di Jawa Timur menunjukkan Erik Thohir unggul dengan angka 22%. Di posisi kedua ada Ridwan Kamil dengan angka 9,7% dan Sandiaga Uno dengan angka 8,4%. Kemudian diikuti oleh Puan Maharani 5,3%, Kofifa Indar Parawansa 3,9%, Mahfud MD 3,5%, Erlangga Hartarto 1,8%, Mohaimin Iskandar 0,9%, Nasaruddin Umar 0,4%, sedangkan responden yang menjawab tidak tahu dan tidak menjawab sebesar 44,1%. Pertarungan para bakal Cawapres dan Cawapres untuk berebut suara masyarakat semakin sengit terutama di sejumlah daerah-daerah strategi seperti Jawa Timur. Sebagai provinsi dengan potensi pemilih sekitar 16% dari total pemilih di Indonesia, Jawa Timur bisa menjadi salah satu kunci kemenangan dalam Pilpres 2024. Dan untuk membahasnya, kami akan berbincang dengan pendiri Sirius Network sekaligus pengamat politik Hasan Nasubi dan jurubicara nasional secara sekaligus ketua DPP Partai Perido Bidang Hukum Internasional, Kristoforus Taufik. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Selamat sore. Ya, selamat sore. Saya ke Pak Hasbidul ya. Pak, ini seberapa besar sebenarnya pengaruh suara di Jawa Timur dalam Pilpres 2024 ini? Ya, kalau seberapa besarnya sesuai dengan porsi penduduknya saja. Jadi kalau misalnya dia dapat suaranya kan porsi Jawa Timur itu kan sekitar 16% ya. Jadi kalau dia naik misalnya sekitar 4% di Jawa Timur, itu artinya secara nasional dia menyumbang suara sekitar 0,64%, enggak sampai 1%. Jadi kalau 5% nah itu mungkin sudah mulai itu, mulai mendekati atau 6% lah misalnya naik di Jawa Timur. Kalau kita dapat 6% di Jawa Timur itu kira-kira setara dengan 1% nasional. Ya, jadi begitu kira-kira porsinya. Tapi memang ini 3 provinsi di Jawa ini kan memang lumbung suara. Ya, kalau mereka digabung-gabung semua itu mereka lebih dari 50% suara di Indonesia kan. Kalau Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur itu digabung itu sudah sekitar hampir 50% suara lah. Jadi memang besar pengaruhnya dibandingkan kan misalnya satu pulau Sumatra. Satu pulau Sumatra itu kalau digabung semua ya hanya 20% populasi. Indonesia Timur, pulau Kalimantan, pulau Sulawesi, Nusa Tenggara, Bali, Maluku, Papua digabung semua itu kira-kira juga cuma 20% populasi. Jadi beda tipis saja penduduk sebanyak itu pulau, beda tipis saja penduduknya dengan Jawa Timur. Jadi kalau misalnya orang mengandung mazhab representasi wilayah, mazhabnya representasi daerah, maka Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur itu akan jadi pertimbangan utama mereka dalam menentukan siapa calon presiden, siapa calon wakil presiden. Baik, tapi dengan situasi sekarang, keadaan sekarang seperti ini dari mungkin dari survei-survei yang juga kita lihat, Anda setuju jika Jawa Timur ini disebut sebagai kunci kemenangan dalam Pilpres 2024? Tapi nggak bisa satu kunci itu, kuncinya minimal tiga. Tiga ini ya, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur. Orang kadang-kadang main pakai jurus determinasi ya, jadi asal menang di Jawa Timur maka kita akan menang, nggak kayak gitu. Jadi kunci itu minimal ya, kalau misalnya kita kalau mau melihat ya, kalau melihat pengelombokan ya, daerah yang terkonsentrasi secara kompak gitu ya, kita minimal bicara empat wilayah. Satu Sumatera, Jawa Barat, kemudian Jawa Tengah, Jawa Timur. Jadi nggak bisa hanya Jawa Timur saja. Gitu, nggak bisa hanya Jawa Timur saja gitu. Karena kalau kita bicara kunci, kita tahu kan ada satu partai yang pusatnya dari Jawa Timur kan? Iya. Dalam pemilu kan dia, mungkin 75 persen kursi dia disumbang dari Jawa Timur. Dan dia secara kursi dia hanya nomor lima kan gitu. Jadi nggak bisa kita bilang hanya satu provinsi sebagai kunci. Tapi kalau mau jadi kunci sama-sama gitu. Jadi dengan empat daerah yang lain. Baik, saya ke Pak Kris. Pak Kris, kalau Anda lihat saat sejauh ini ya, ini kan baca pres Anda ini, yang Anda dukung, dan Perindo, dan PDIP semua dukung ini, sudah lumayan tinggi di wilayah Jawa Timur. Ya, bahkan 43 persen. 10 persen bahkan lebih tinggi dari lawannya yang lain. Nah, apakah memang itu angka yang menurut Anda sudah cukup melihat bahwa tadi sebenarnya juga ini perlu tiga provinsi besar untuk bisa mendapat kemenangan mutlak gitu? Mungkin begini, saya sependapat dengan Bang Hasbi bahwa memang secara jumlah penduduk ada lima provinsi terbesar yang jumlah pemilinya sangat banyak gitu. Tiga yang terbesar adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah gitu. Nah, tetapi memang kemenangan itu tidak bisa digantungkan terhadap salah satu provinsi saja. Itu saya sepakat. Tetapi survei yang tinggi terhadap Pak Ganjar ini patut disyukuri. Kenapa? Karena minimal dari beberapa, kalau saya meminjam istilahnya Pak Hasbi tadi, dari beberapa kunci itu minimal satu sudah terpegang. Tetapi ini hanya indikasi kuat bahwa mudah-mudahan ini bisa menjadi indikator untuk meraih suara-suara di provinsi-provinsi lain. Karena kalau hanya mengandalkan satu kunci saja ya memang masih kurang. Karena seingat saya kalau Jawa Timur saja itu sekitar total DPT sekitar 31 juta sekian, seingat saya, Jawa Timur total. Nah, jumlah pemilik keseluruhan nasional kan kita bisa hitung berapa. Jadi kalau 31 juta itu kan merepresentasikan, hanya merepresentasikan sekian persen gitu. Tetapi ini indikasi yang patut disyukuri dan patut dilanjutkan gitu. Bahwa mungkin pola-pola yang dilakukan selama ini sudah mulai membuahkan hasil di Jawa Timur. Tetapi mungkin kita perlu tunggu di wilayah-wilayah lain yang mudah-mudahan ini bisa menular ke elektabilitasnya Pak Ganjar di wilayah-wilayah yang lain. Tapi belakangan ini terkesan gitu bahwa memang kelihatannya suara di sana jadi rebutan begitu. Apakah memang ini dikondisikan atau bagaimana? Kalau saya melihatnya lima provinsi dengan suara terbanyak itu pasti akan jadi rebutan gitu. Nah tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Bang Hasbi kalau Jawa Timur ini sudah dalam tanda kutip seolah-olah dipresentasikan oleh suatu partai gitu. Maka ini memang menjadi salah satu wilayah perebutan yang harus dimenangkan juga gitu. Supaya labeling terhadap satu partai itu bisa terkonversi menjadi dukungan suara terhadap Pak Ganjar. Mungkin begitu. Baik. Saya kembali ke Pak Nasbi. Pak Nasbi, kalau kita bilang mungkin langsung saja ya kita sebut bahwa itu ada PKB juga di sana yang jadi basisnya ada di situ. Tetapi kalau dilihat dari hasil memang ketika Caimin bahkan merapat bersama dengan Mas Anies suaranya justru sangat kecil sekali. Jadi 0,9. Apa yang Anda lihat di sini? Apakah di sini ada peran intelijen atau memang karena hanya sekedar bahwa ini ada sesuatu di masa lalu sejarah yang tidak terlupakan sehingga akhirnya rame-rame orang meninggalkan Caimin gitu? Ya sebenarnya menggambarkan elektabilitas Caimin harusnya tidak hanya Caimin sendiri ya. Maksudnya kan pemilihan pilpres kita nggak sama dengan pilpres Filipin yang capres dipilih terpisah dengan cawapres sehingga bisa dibuatkan pertanyaan kayak gitu. Menurut saya kan pasti ada data juga dari lembaga yang sama ketika sudah berpasangan. Misalnya Gajar berpasangan dengan siapa, berhadapan dengan Prabowo berpasangan dengan siapa, berhadapan dengan Anies berpasangan dengan Caimin misalnya. Kalau misalnya data kita itu sekitar kan sekitar 13% di data yang Anda sampaikan tadi sekitar 14%. Jadi saya tidak mengambil data yang 0,1-nya buat Caimin, tapi saya ambil data 14% yang versi berpasangannya. Nah dari data ini baru kita bisa lihat bahwa mungkin memang kalau hitungan matematikanya gitu. Misalnya ketika Nasdem, PKS dengan PKB digabung mungkin segitu angkanya lumayan besar. Tapi yang mungkin belum dihitung itu adalah reaksi kimia antara dua pendukung ini. Reaksi kimia antara pendukung Nasdem dengan pendukung PKB, atau mungkin yang lebih ekstrim reaksi kimia antara pendukung PKS dengan pendukung PKB. Nah kemungkinan kalau reaksi kimianya agak-agak dahsyat ini, kayak misalnya ada ledakan gitu kan, ada letupan atau ada yang jadi gas. Mungkin kan sebagian ada yang menguap jadi udara. Jadi ketika digabungkan PKS dengan PKB, sebagian PKB ada yang menguap. Atau sebagian PKS ada yang menguap, atau sebagian Nasdem ada yang menguap. Jadi menurut saya angka yang ini tuh menunjukkan bahwa reaksi kimianya gak bagus. Antara partai pengusung Anis semula ketika digabung dengan Caimin dengan PKB itu reaksi kimianya belum terlihat bagus. Saya gak melihat itu sebagai sebuah operasi intelijen, tapi saya melihat itu sebagai sebuah ini aja. Bertolak-tolakan begitu jadinya ya dia. Kemistri. Jadi kalau paking soda dicampur sama asam sitrun itu sebagian berubah jadi gas, menguap dia. Lebih kekemisterinya ya Pak Nasbiyah. Digabung sama air itu ada yang meledak dia, habis dia kan gitu. Jadi kan orang tuh berharapnya misalnya air dicampur sama gula, utuh dia dan rasanya manis. Tapi kadang-kadang persenyawaan politik itu gak kayak gitu. Kadang-kadang dia menjadi ledakan gitu. Nah ketika ledakan itu reaksi kimianya jadi negatif kan gitu. Iya, tapi tentunya itu akan beralih kan ke yang lain begitu kan. Karena kalau dilihat tadi dari hasil survei aja ada 44% yang tidak atau belum menetapkan putusannya gitu. Tapi gak matematis pasti. Karena matematis seperti itu. Ya makanya perolehan suara Anis Caimin itu bahkan belum menggambarkan perolehan suara tiga partai pengusung loh. Dibandingkan dengan suara PKB aja ini masih dibawah suara PKB kan? Iya, iya. Jadi untuk pemilih PKB aja, kita belum bicara pemilih PKB, pemilih Nasdem, pemilih PKS loh. Kalau di jumlah itu tentu lebih besar kan? Nah ini untuk pemilih PKB aja suara mereka berdua, berpasangan itu belum sebesar suara PKB. Jadi menurut saya memang kemungkinan besar sebagian dari pemilih PKB atau malah sebagian besar dari konstituen ANU memang tidak menjatuhkan atau melambuhkan pilihannya ke pasangan ini. Tapi lebih melihat Ganjar atau Prabowo sebagai alternatif yang agak jauh lebih baik dibandingkan dengan Anis Caimin. Jadi bagaimana menurut Anda Pak Chris? Iya, wah, nah wah, ini saya banyak dapat pencerahan nih dari Bang Naswi ini. Jadi kalau saya melihat kini bahasa saya bisa jadi chemistry, apa tadi istilahnya Bang Naswi, reaksi kimia tadi. Reaksi kimia, reaksi kimia. Itu belum compatible gitu. Jadi antara pendukungnya Caimin dengan PKB, dengan partai pengusung, itu belum compatible, belum, ya belum compatible, belum mix gitu. Belum mix, ya. Jadi bisa saja memang ketika figur itu dilekatkan dengan partai pengusung, karena tidak compatible maka dia tidak bisa terkonversi menjadi elektabilitas. Jadi ini sebenarnya blessing in disguise juga ya buat Mas Ganjar dan juga seluruh tim koalisi ini? Ya, ini kan politik yang masih dinamis ya. Menurut saya penurunan yang satu pasti akan menguntungkan yang lain, pasti akan begitu. Tetapi kalau tadi disampaikan mengenai operasi intelijen segala, saya kok mikir kayaknya enggak ada ya operasi intelijen apa? Ini menurut saya ya normal-normal saja gitu. Kalau intelijen-intelijen yang mana gitu? Saya pikir enggak lah, enggak sejauh itu saya pikir. Baik. Lalu apa yang menurut Anda membuat Mas Ganjar gitu ya lebih tinggi? Bahkan sekarang 10% di atas lawannya yang lainnya itu Pak Prabowo misalnya. Ini karena bicara Jawa Timur ya. Karena kebetulan saya banyak berdiskusi dan berinteraksi dengan teman-teman di sana dari Malang ya. Itu yang saya dapat kesan adalah kebetulan pembawaan Pak Ganjar dan cara dia berkomunikasi, cara dia menampilkan dirinya kehadapan publik itu kompatibel terhadap sebagian masyarakat. Karena kan tidak 100% tentunya gitu. Tetapi terhadap sebagian besar masyarakat itu match gitu. Jadi cara dia berkomunikasi, cara dia membawakan merepresentasikan dirinya ke publik itu kebetulan gaduh gitu. Dengan rasa-rasa yang ada di teman-teman di sana gitu. Nah saya pikir itu salah satu faktor yang membuat cukup tinggi hasil surveinya. Saya ke Pak Nasbi kembali. Pak Nasbi, kalau kita lihat ini sebenarnya memang masih kalau dari survei indikator politik Indonesia ya. Ganjar ini unggul 10% lebih dibanding Pak Prabowo begitu. Apakah di sini masih sudah aman atau ini masih ancaman angkanya Pak Prabowo itu masih di 33? Ya kalau kita berkaca dari Pilpres 2019. Pak Jokowi itu menang mutlak di Jawa Tengah. Kemudian menang juga tebal di Jawa Timur dengan angka 65%, 65% sekian ya. Itu kan menang tebal tuh. 65-35 itu kan menangnya tebal itu. Tapi secara keseluruhan selisih suara antara Pak Jokowi secara nasional dengan Pak Prabowo hanya 10% kali 55-45. Nah makanya saya bilang kalau 43% itu suara Mas Ganjar unggulnya sekitar 10% dibandingkan Pak Prabowo itu secara nasional selisihnya hanya 1,6%. Jadi masih jauh dari aman. Masih tipis ya itu. Masih jauh dari aman. Jadi kalau kita konversi suara Jawa Timur itu menjadi selisih nasional dia hanya sekitar nambah sekitar 1,6%. Jadi kalau misalnya daerah lain kita anggap draw nih kemudian unggul di Jawa Timur misalnya maka selisih antara dua orang ini sekitar 1,6%. Kita kan belum bicara misalnya gini, Mas Ganjar di Jawa Barat, eh di Jawa Tengah unggulnya berapa? Harusnya datanya disampaikan juga. Nah tapi di Jawa Barat siapa yang unggul kan misalnya gitu? Di Pulau Sumatera siapa yang unggul? Karena menurut saya 4 lokasi ini akan menentukan pertarungan besarnya di 4 lokasi ini. Nah baru nanti untuk mencari selisih-selisih suara, selisih-selisih suara itu baru di pulau-pulau lain. Pulau Kalimantan, Sulawesi. Karena kalau di sana itu menang-menang total pun kayaknya kita nggak sampai selisih 0,5% gitu. Oh oke. Ya kita pelakuin kayak gitu. Oke ya jadi nanggapnya masih ada kerja. Apalagi mungkin karena tiga pasang ini ya Bang Nasbi ya? Tiga pasangnya juga pengaruh juga mungkin ya? Iya. Kalau menurut saya tiga pasang juga berpengaruh. Tapi kalau misalnya pun misalnya gini. Misalnya ada dua pasang nanti gitu dua pasang nanti. Jadi mungkin juga memang Mas Ganjar di Jawa Timur tidak akan setebal Pak Jokowi tahun 2009 lah selisihnya dengan Prabowo. Kalau hanya dua pasang. Saya rasa indikator politik juga punya datanya. Saya juga punya data soalnya dan selisih mereka juga nggak sampai 10% ketika dua pasang. Oke. Kalau dari hasil survei Anda sendiri juga di angka-angka segitu juga nggak sampai 10% ya? Kalau di kita angka selisihnya angka sekitar 12% kalau tiga nama. Jadi Ganjar umpul sekitar 12% dibandingkan Prabowo. Tapi kalau head to head angkanya, angka selisihnya itu kurang dari 10%. Baik. Tapi masih menang. Masih, tapi masih menang walaupun selisih tipis. Tapi itu harus diusahakan benar-benar sampai di daerah-daerah ya? Langkah apa nih untuk yang dilakukan oleh koalisi dari Perindo dan juga PDIP serta yang lainnya untuk mengantisipasi agar nggak kebobolan di situ? Ya kalau dari timnya Pak Ganjar sendiri, TPN kan memang sudah mulai merancang, bukan mulai merancang, sudah merancang strategi-strategi terdepan ke depan. Juga termasuk pendekatan-pendekatan program dan penajaman. Penajaman visi-misi saya pikir itu yang akan segera dilakukan. Baik begitu. Saya kembali ke Pak Nasbi. Pak Nasbi, kita beralih ke hasil survei Cawapres di mana Mas Erick Thohir ini unggul jauh dari kandidat Mbak Cawapres lainnya. Ya bahkan dia di angka 22% kalau salah. Apa faktor yang membuat sebenarnya Erick ini unggul di Jawa Timur? Ya, lagi-lagi saya nggak mau pegang angka yang terbisa ya. Oke. Saya sebagai boxer. Ya, harusnya ada angka yang sudah berpasangan gitu. Misalnya Erick dengan siapa, kemudian Anissa Imin, Ganjar dengan siapa itu. Jauh lebih, jauh lebih ini. Tapi harus diakui bahwa memang dalam hampir semua simulasi, hampir semua simulasi begini. Pak Prabowo itu paling tinggi bersama Erick Thohir. Oke. Termasuk di Jawa Timur. Mas Ganjar itu paling tinggi dengan Sadiaga Uno. Termasuk di Jawa Timur. Ya gitu. Tapi kalau Mas Anies ya kalau dengan Ahaye jauh agak sedikit lebih baik daripada Cahimin. Oke. Baik. Baik. Kalau gitu. Baik itu Ahaye agak sedikit lebih baik lah dia dengan Ahaye dibandingkan dengan Cahimin. Kalau menurut saya, Pak Erick memang tidak hanya di Jawa Timur. Jadi kalau gini, kalau kita bicara representasi daerah, kita akan sulit mencarikan logikanya kenapa Erick Thohir yang cukup mentereng nih untuk menjadi calon lokiah bersih. Tapi menurut saya memang dia dari sisi popularitas, dari sisi likability, dari sisi elektabilitas, dia agak merata di seluruh Indonesia. Jadi ketika di-zoom misalnya pada provinsi, di-zoom di Jawa Barat, di-zoom di Jawa Tengah, di-zoom di Jawa Timur, kira-kira Erick juga masuk kalau nggak satu besar, dua besar, kalau nggak tiga besar gitu. Baik. Jadi peluangnya sangat besar juga sebenarnya dengan Erick Thohir ini. Tapi bagaimana dari partai pengusuh? Menurut saya dia dipertimbangkan lah sebagai salah satu pilihan, dia layak untuk dipertimbangkan sebagai salah satu pilihan. Tapi yang menarik kan, saya pikir gini, kalau ini kan baru survei, terpisah-terpisah, kalau mau dipasangkan pun kan masih berandai-andai ya. Tapi ketika nanti sudah benar-benar dipasangkan, saya kok punya keyakinan angkanya kemungkinan bisa berubah lagi. Maksudnya bagaimana itu? Ke arah yang mana nih? Jadi kalau umpamnya sudah benar-benar dipasangkan si A dengan si B katakanlah gitu ya. Terus disurvei lagi, saya kok bayangan saya, dugaan saya ini angkanya bisa berubah lagi. Alasannya apa? Alasannya karena begini, begitu sudah digabungkan, maka di situ ada yang namanya chemistry tadi, yang istilahnya Bang Nasbi tadi, reaksi kimia tadi. Apakah partai-partai pendukung dan semuanya itu kompetabel dengan ini? Dan suara pendukung masing-masing partai, apakah kompetabel dengan kedua pasangan yang sudah dikawinkan ini? Itu kok biasanya bergeser lagi, karena ini bukan matematis. Apa itu yang membuat sampai sekarang sulit untuk mengumumkan atau memilih siapa jadi cawapresnya Pas Ganjar misalnya? Saya pikir salah, ini dugaan saya ya, saya nggak tahu pastinya. Tetapi dugaan saya bisa jadi itu salah satu perhitungan-perhitungan yang sekarang lagi dikaji, saya pikir sih. Bagaimana Pak Nasbi? Ya, lagi-lagi itu kembali kepada apa ya, semacam mazhab yang dianud oleh si pemilik tiket. Kalau PDP menurut saya mazhab yang dianud adalah representasi kaum nasionalis dan kaum agama, menurut hitungan saya. Jadi representasinya itu, dia akan cari dari kelompok Islam, yang jadi pasangan ya, dia akan cari kelompok Islam yang paling memenuhi berbagai macam syarat. Misalnya ada kemistri, ya kan, atau bisa menambah, paling bisa menambah suara, gitu kan, atau misalnya dianggap nanti tidak mengancam buat, tidak mengganggu presiden, misalnya. Tapi saya yakin kelompok yang dicari adalah kelompok yang jadi representasi-representasi agama. Kalau begitu hanya beberapa orang dong ya, Pak Nasbi, kita sudah bisa lihat, mempresentasikan beberapa agama. Iya, iya. Jadi mungkin pilihannya, ya mungkin ada yang diajukan oleh P3 atau diajukan oleh ormas-ormas keagaman, bisa seperti itu kan. Nah, kalau menurut saya, kalau Pak Prabowo, mazhabnya masih agak dua, ada dua itu. Bisa juga, dia, ada mazhab pertama itu dia mempertimbangkan representasi wilayah seperti Jawa Timur. Kan kita santet mendengar bahwa Pak Prabowo mempertimbangkan Jawa Timur, wakilnya harus dari Jawa Timur. Iya. Yang pernah ada isu kofifah, gitu. Kayak gitu kan. Iya, atau Pak Mahfud MD, misalnya. Kemudian, ini kan, apa, mengusulkan, udahlah mazhabnya nggak usah mikir Jawa Timur, kita mazhabnya elektabilitas aja. Siapa yang paling mampu mendukerak elektabilitas. Iya, iya. Makanya dari sana muncul nama, nama Erick Thohir. Iya. Tapi ada juga mazhabnya mazhab Pak Jokowi. Ini banyak, di mazhabnya. Nah, mazhab Pak Jokowi ini, mazhab Pak Prabowo hanya bisa menang kalau disupport penuh oleh Pak Jokowi. Makanya yang muncul nama, nama Gibran. Iya, iya. Jadi, kayak gitu, benar saya. Iya, apa, kita nggak tahu mazhab mana yang kemudian akan, apa ya, paling diterima. Tapi kalau PDIP, menurut saya, mazhabnya udah hampir terbaca. Nah, kalau Pak Prabowo mungkin masih akan menimbang-nimbang di antara tiga mazhab tadi dalam menentukan siapakah yang akan menjadi calon wakil presiden. Baik, kalau dari, nah ini kan dari koalisi ini, gimana Perindo sudah mengajukan atau sudah tahu bahkan cawapresnya buat Mas Genjer nanti siapa? Belum lah, belum lah. Belum, belum, belum. Belum ada. Belum. Atau ada gambaran kira-kira apakah ikut mazhab yang mana nanti nih kira-kira Bu Megah? Seperti yang disampaikan tadi Pak Nasbi atau ada pemikiran lain? Saya pikir, saya pikir gini, berbagai apa, penilaian maupun pandangannya, apakah itu berbasis masa, apakah itu berbasis elektabilitas semuanya itu, tujuannya ya satu. Bagaimana bisa menang. Jadi, kalau ditanya pilihan-pilihannya, saya pikir semua partai termasuk pengusung Pak Genjer, konsentrasinya pasti bagaimana bisa memenangkan ini. Soal mashup dan sebagainya, itu mungkin parameter, salah satu parameter, saya memahaminya demikian. Kapan jadi diumumkan tapi? Kauai itu, nggak tahu saya kalau itu. Itu urusannya para ketum. Saya urusannya akan berdiskusi di sini sama belajar dari Pak Nasbi. Oke, baik. Pak Kristofik, Ketua DPP Parti PR Indua, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami. Dan juga Pak Asesan Nasbi, pendiri Sir Statur. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Sindosore. Salam sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.